Sherlock Holmes, The Sign of the Four, Empat Pemburu Harta, Karya Sir Arthur Conan Doyle Bab 12, Kisah Aneh Jonathan Small Inspektur polisi di kereta ternyata sangat sabar. Meski agak lama, aku kembali menemuinya. Wajahnya berubah muram saat kutunjukkan kotak kosong tersebut. Hilang sudah hartanya, katanya dengan muram. Kalau tidak ada uang, tidak ada pembayaran. Pekerjaan malam ini seharusnya memberi Sembron dan aku bonus yang cukup besar kalau harta karunnya ada. Mr. Sari Yosolto orang kaya, kataku. Dia akan memastikan kalian mendapatkan hadiah, ada harta atau tidak. Tapi inspektur tersebut menggeleng. Ini pekerjaan yang buruk, katanya. Paling tidak, begitulah anggapan Mr. Anthony Jones nanti. Perkiraannya terbukti benar, karena ekspresi detektif tersebut berubah hampa waktu aku tiba di Baker Street dan menunjukkan kotak kosong itu kepadanya. Mereka baru saja tiba, Holmes, tahanannya, dan Jones, karena mereka telah mengubah rencana dengan mampir terlebih dahulu di kantor polisi untuk melaporkan kejadian ini. Temanku merosok di kursinya dengan ekspresi seperti biasa, sementara Small duduk tegak di depannya, dan kaki kayu dilintangkan di atas kaki aslinya. Saat ku tunjukkan kotak kosong itu, ia menyandar ke kursinya dan tertawa sekeras-kerasnya. Ini perbuatanmu Small, kata Anthony Jones dengan amarah. Ya, aku sudah menyingkirkannya, sehingga kalian tidak akan bisa mendapatkannya. Seru Small dengan penuh kemenangan. Itu hartaku, dan kalau aku tidak bisa memilikinya, akan ku pastikan tidak ada orang lain yang bisa memilikinya. Ku beritahu kalian, tidak ada orang yang berhak mendapatkannya, kecuali tiga orang yang ada di barak narapidana, andaman, dan aku sendiri. Sekarang aku tahu, aku tidak bisa menggunakan harta itu, dan aku tahu mereka juga tidak bisa. Aku sudah bertindak mewakili mereka, sekaligus mewakili diriku. Sejak dulu kami sudah menyatu, kami berempat. Well, aku tahu mereka akan memaksaku melakukan apa yang sudah kulakukan, dan membuang harta itu ke Sam's daripada membiarkannya jatuh ke tangan kerabat Sholto atau Morstan. Kami menghabisi Ajmen bukan untuk menjadikan mereka kaya raya. Kau akan menemukan harta itu di tempat kunci kotak itu dan si tonga kecil berada. Sewaktu kulihat kapalmu pasti bisa mengejar kapalku, kupindahkan harta itu ke tempat aman. Perjalanan ini tidak menghasilkan spesial pun untuk kalian. Kau menipu kami, Small, kata Athelian Jones dengan tegas. Kalau kau ingin membuang harta itu ke Sam's, akan lebih mudah kalau membuang semuanya bersama kotaknya sekaligus. Lebih mudah bagiku untuk membuangnya, dan lebih mudah bagi kalian untuk mendapatkannya kembali. Jawab Small sambil melirik tajam. Orang yang cukup pandai untuk memburuku pasti cukup pandai untuk mengambil sebuah kotak besi dari dasar sungai. Sekarang, karena harta itu tersebar sekitaran 8 km, mungkin lebih sulit untuk mengumpulkannya kembali. Tapi sangat berat bagiku untuk melakukannya. Aku sudah setengah sinting saat kalian berhasil mengejarku. Tapi tak ada gunanya menangis. Ini masalah yang sangat serius, Small, kata detektif tersebut. Kalau kau membantu keadilan, bukan mengecohnya seperti ini. Kau pasti memiliki kesempatan yang lebih baik di pengadilan. Pengadilan, sergah mantan narapidana tersebut. Keadilan, harta siapa itu kalau bukan milik kami? Di mana keadilannya sehingga aku harus menyerahkannya kepada mereka yang tidak berusaha mendapatkannya? Lihat bagaimana aku berusaha mendapatkannya. 20 tahun lamanya di rawa-rawa terjangkit demam. Sepanjang hari bekerja di bawah pepohonan bakau. Sepanjang malam terantai digubuk narapidana yang kotor. Digigit nyamuk, diguncang demam. Diganggu setiap polisi terkutuk berwajah hitam yang senang menghajar pria berkulit putih. Begitulah usahaku untuk mendapatkan harta akarun agra. Dan kau berbicara mengenai keadilan karena aku tidak tahan membayangkan ada orang lain yang menikmatinya? Padahal aku yang menderita. Aku lebih baik dipukuli berkali-kali atau terkena salah satu pasar tongga di bokongku daripada hidup di sel narapidana dan merasa ada orang lain yang bersantai di istananya dengan uang yang seharusnya milikku. Small tidak lagi apatis seperti semula. Dan semua ocehannya ini dilontarkan dengan berapi-api. Borgolnya beradu terus-menerus seiring gerakan liar tangannya. Saat melihat kemurkaan dan semangat pria ini, aku bisa memahami kengerian yang menceka Mayor Sholto saat mengetahui narapidana ini berhasil melacaknya. Kau lupa bahwa kami tidak tahu apa-apa tentang hal itu? Kata Holmes pelan. Kami belum pernah mendengar kisahmu dan kami tidak tahu seberapa jauh keadilan sebenarnya ada di pihakmu. Well, sir, kau sudah berbicara jujur padaku walau kau juga lah yang membuatku terborgol kali ini. Aku tidak mendendam. Semuanya adil dan terbuka. Kalau kau ingin mendengarkan kisahku, aku tak ingin merahasiakannya lebih lama lagi. Apa yang akan kukatakan padamu adalah yang sejujurnya. Setiap kata. Aku sendiri kelahiran Warchester Sire di dekat Perthore. Aku berani mengatakan, kalian akan menemukan segerombolan small di sana. Aku seringkali memikirkan untuk berkunjung ke sana. Tapi sebenarnya, aku tidak bisa dibanggakan di dalam keluarga ku. Dan aku tidak yakin mereka akan gembira bertemu denganku. Mereka semua punya kehidupan mantap. Rajin ke gereja, bertani kecil, terkenal dan dihormati di perdesaan. Sementara aku lebih mirip pemberontak. Tapi, akhirnya, sewaktu berusia sekitar 18 tahun, aku tidak lagi menyulitkan mereka. Karena aku mendapat masalah dengan seorang gadis. Dan hanya bisa meloloskan diri dengan menggabungkan diri pada resimen terbuff yang hendak berangkat ke India. Tapi aku tidak ditakdirkan menjadi tentara. Baru saja aku lulus pendidikan dan belajar menangani senapan sundutku. Aku terkena musibah ketika berenang di sungai Gangga. Untungnya, sersan kompiku, John Holder, sedang berenang juga. Dan dia salah seorang perenang terbaik di kesetuan kami. Seekor buaya menyerangku sewaktu aku berada di tengah-tengah dan menggigit putus kaki kananku tepat di atas lutut. Karena shock dan kehilangan banyak darah, aku jatuh pingsan. Dan pasti tenggelam kalau saja Holder tidak berhasil menangkap dan menyeretku ke tepi. Aku dirawat di rumah sakit selama 5 bulan. Dan sewaktu akhirnya aku keluar dengan kaki kayu ini, ku dapati diriku dipecat dari ketentaraan dan tidak sesuai untuk pekerjaan apapun. Sebagaimana bisa kalian bayangkan, aku sedang sangat sial sewaktu itu. Karena aku sudah menjadi orang cacat yang tidak berguna. Walau usiaku belum lagi 20. Tapi, tak lama kemudian, kesialanku terbukti menjadi berkah tersamar. Seorang pria bernama Abel White yang datang ke sana untuk membuka perkebunan indigo, menginginkan orang kulit putih untuk mengawasi kuli-kuli. Kebetulan, dia teman kolonel kami yang tertarik padaku sejak kecelakaan itu. Singkat cerita, sang kolonel sangat merekomendasikan diriku untuk jabatan itu. Dan karena sebagian besar pekerjaan dilakukan dengan berkuda, kakiku tidak memiliki hambatan besar. Karena paha kiriku masih tersisa cukup banyak untuk menjepit pelana. Yang perlu kulakukan hanyalah berkuda mengelilingi perkebunan, mengawasi orang-orang yang tengah bekerja, dan melaporkan para pemalas. Bayarannya lumayan. Aku mendapat tempat tinggal yang nyaman. Dan secara keseluruhan, aku merasa cukup puas untuk menghabiskan sisa hidupku di sana. Mr. Abel White pria yang ramah. Dia sering mampir ke kubukku. Dan kami akan merokok bersama-sama karena orang-orang kulit putih di sana merasa dekat satu sama lain, tidak seperti di rumah. Well, aku memang tidak pernah beruntung terlalu lama. Tiba-tiba, tanpa terduga, pemberontakan hebat meletus terhadap kita. Mungkin jauh lebih banyak daripada yang ku ketahui, karena aku tidak bisa membaca. Aku hanya mengetahui apa yang kulihat dengan mata kepalaku sendiri. Perkebunan kami berada di tempat bernama Mutra, di dekat perbatasan Provinsi Barat Laut. Malam demi malam, langit terang-benderang oleh bungaloh-bungaloh yang dibakar. Dan hari demi hari, kelompok-kelompok kecil orang Eropa melintasi lahan kami bersama istri dan anak-anak mereka. Dalam perjalanan ke Agra, sempat terdapat markas tentara terdekat, Mr. Abel White orang yang keras kepala. Dia menganggap masalah ini dibesar-besarkan, dan akan berakhir dengan tiba-tiba, sebagaimana kemunculannya. Dia tetap duduk di berandanya, minum whisky dan menghisap cerutu, sementara di sekitarnya, seluruh negeri bagai sedang dilahap api. Tentu saja kami berusaha menampinginya. Aku dan Dawson bersama istrinya. Well, bencana tiba pada suatu hari. Aku sedang pergi ke keperkebunan yang jauh, dan tengah dalam perjalanan pulang yang santai malam itu, sewaktu kulihat sesuatu merungkuk di dasar kelereng yang curam. Aku turun untuk melihat benda apa itu, dan hatiku bagai membeku sewaktu kulihat bahwa benda itu istri Dawson. Tercincang habis, sudah setengah dimakan serigala dan anjing-anjing kampung. Tidak jauh di jalan, Dawson sendiri tergeletak menelengkup, sudah tewas, dengan menggenggam sepucuk revolver kosong. Empat orang India tergeletak di depannya. Kuhentikan kudaku. Penasaran harus menuju kemana, tapi saat itu kulihat asap tebal mengepul dari bungalow Abelwaid, dan api mulai menembus atap. Tahulah aku bahwa aku tidak bisa membantu majikanku. Aku akan mati sia-sia kalau terlibat dalam masalah ini. Dari tempatku bisa kulihat ratusan pemerutak kulit hitam masih dengan mantel merah mereka tersampir di punggung, menari-nari dan melolong-lolong di sekitar rumah yang terbakar. Beberapa di antara mereka menunjuk diriku, dan dua butir peluru mendesing nyaris mengenai kepalaku. Jadi, aku bergegas menyeberangi sawah-sawah, dan tiba dengan selamat di Agra larut malam itu. Tapi, sebagaimana terbukti kemudian, di sana juga tidak terlalu aman. Seluruh negeri sedang bergejolak bagai segerombolan lebah. Dimanapun orang Inggris bisa berkumpul, mereka hanya mengesuai sejauh jangkauan pistol mereka. Di seluruh tempat lain, orang Inggris hanyalah pengungsi yang tidak berdaya. Pertempurannya antara jutaan melawan ratusan, dan yang paling kejam adalah, orang-orang yang kami lawan ini, baik yang berjalan kaki, berkuda, maupun para penembaknya, adalah pasukan pilihan kita sendiri. Pasukan yang kita ajari dan kita latih mengenai senjata-senjata dan meriam-meriam kita. Di Agra terdapat Bengal Fusiliers ketiga, beberapa orang seh dan pasukan berkuda, dan setumpuk artileri. Kami membentuk pasukan sukarelawan dan para karyawan dan pedagang. Dan aku bergabung dengan mereka, sekalipun hanya berkaki kayu. Kami berhadapan dengan para pemperontak di Syahgung di awal bulan Juli, dan kami berhasil mengalahkan mereka untuk beberapa waktu. Tapi kami mulai kehabisan bubuk misiu, dan harus mundur kembali ke kota. Hanya berita-berita buruk yang kami dengar dari segala sisi. Lugnau terletak sekitar 160 km ke timur, dan Kornpor kurang lebih sama jauhnya ke arah selatan. Dari arah manapun yang ada hanyalah penyiksaan, pembunuhan, dan kemarahan. Kota Agra tempat yang luar biasa. Dipenuhi segala macam orang fanatik dan pemuja setan. Orang-orang kami sedikit itu bisa tersesat di jalan-jalannya yang sempit dan berliku-liku. Pemimpin kami pun membawa kami pindah ke seberang sungai, dan mengambil posisi di Benteng Tua Agra. Aku tidak tahu apakah kalian pernah membaca atau mendengar tentang Benteng Tua itu. Tempat yang sangat aneh. Pertama-tama, luasnya yang luar biasa. Kupikir tempat itu pasti berhektare-hektare luasnya. Ada bagian yang modern. Di sana kami menempatkan pasukan, wanita, anak-anak, persediaan, dan segala sesuatu lainnya. Dengan masih banyak ruang tersisa. Tapi bagian yang modern ini tidak bisa dibandingkan dengan bagian lama. Tidak ada orang yang berani masuk ke sana, dan tempat itu dikuasai kelajengking dan kelabang. Bagian lama dipenuhi oleh aula-aula kosong, lorong-lorong yang berliku-liku, dan koridor-koridor panjang yang saling silang. Sehingga mudah bagi siapapun untuk tersesat di sana. Karena itulah, orang-orang yang jarang datang ke sana, sekalipun sesekali ada sekelompok orang yang menjajelajahinya dengan membawa obor. Sungai mengalir di bagian depan benteng tua yang melindungi benteng tersebut. Tapi di samping dan di belakang ada banyak pintu yang tentu saja harus dijaga. Begitu pula di bagian lama dan di tempat pasukan kami berada. Kami kekurangan senjata, dan hanya sedikit orang yang dapat menguasai seluruh bagian bangunan sambil menyandang senjata. Oleh karena itu, mustahil bagi kami untuk menempatkan penjaga kuat di setiap gerbang yang tidak terhitung jumlahnya itu. Kami pun mengorganisasi pos penjagaan pusat di tengah-tengah benteng dan menyerahkan penjagaan di setiap gerbang di tangan dua atau tiga orang prajurit pribumi dipimpin seorang kulit putih. Aku dipilih memimpin penjagaan pada jam-jam tertentu di malam hari pada sebuah pintu terisolasi di bagian barat laut bangunan. Aku dibantu dua orang dan diperintahkan untuk menembakkan senapan kalau ada yang tidak beres. Kalau pasukan penjagaan pusat akan mengirim bantuan. Tapi, karena pusat penjagaan berada sekitar 200 langkah jauhnya, aku sangat meragukan apakah mereka bisa tiba tepat pada waktu yang benar-benar ada penyerangan. Well, aku cukup bangga pada pasukan kecil yang kupimpin karena aku anggota baru dan dengan hanya dengan satu kaki. Selama dua malam, aku menjaga pintu bersama orang-orang seh itu. Mereka jangkung dan tampak buas. Muhammad Singh dan Abdullah Khan. Keduanya para pejuang yang pernah melawan kita di Chen Linwallah. Mereka bisa berbicara bahasa Inggris cukup baik, tapi aku hanya sedikit memahami percakapan mereka. Mereka lebih suka berkumpul sendiri dan bercoloteh sepanjang malam dalam bahasa mereka yang aneh. Aku sendiri biasanya berdiri di luar gerbang, menguasai sungai yang lebar dan berliku-liku dan lampu-lampu kota yang berkelip-kelip. Bunyi drum, keributan genderang dan teriakan-teriakan serta lolongan para pemberontak yang mabuk opium sudah cukup untuk mengingatkan kami semua sepanjang malam akan tetangga kami yang berbahaya di seberang sungai. Setiap dua jam sekali, perwira jaga malam itu akan mengunjungi setiap pos untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Pada malam ketiga, aku bertugas. Suasana gelap dan kotor. Benar-benar melelahkan berdiri di gerbang selama berjam-jam dalam cuaca seperti itu. Kucoba berulang-ulang untuk mengajak anak buahku bercakap-cakap tapi tak berhasil. Pada pukul dua pagi, pemeriksaan pun datang dan sejenak mematahkan kebosanan malam. Menyadari teman-temanku tak bisa diajak bicara, ku keluarkan pipaku dan kuletakkan sinapanku untuk menyalakan korek. Seketika, kedua orang saya itu menerekamku. Salah satunya mengambil senjataku dan mengarahkannya ke kepalaku, sementara yang lain menempelkan sebilah pisau besar ke tenggorokanku dan berkata akan menusukku bila aku bergerak. Yang pertama terlintas dalam pikiranku adalah mereka bersekongkol dengan para pemberontak dan penyerangan akan dimulai. Kalau gerbang yang kami jaga jatuh ke tangan para pemberontak, mereka akan menguasai tempat ini dan para wanita serta anak-anak akan diperlakukan sebagaimana wanita dan anak-anak di konpol. Mungkin kalian mengira aku hanya mengada-ada tapi percayalah bahwa sekalipun merasakan ujung pisau di tenggorokanku, kubuka mulutku dengan niat untuk menjerit. Meskipun itu akan menjadi jeritan terakhirku dengan harapan aku bisa memperingatkan pos penjagaan utama. Pria yang memegangi diriku tampaknya mengetahui niatku sebab saat aku mengumpulkan keberanian dia berbisik. Jangan bersuara, benteng cukup aman. Tidak ada anjing-anjing pemberontak di sisi sungai sebelah sini. Ada kebenaran dalam kata-katanya dan aku tahu kalau aku bersuara aku akan tewas. Aku bisa melihatnya dalam mata coklat pria itu. Oleh karena itu, aku menunggu sambil memisu untuk mengetahui apa yang mereka inginkan dariku. Dengarkan aku sahib kata orang yang lebih jangkung dan lebih buas yang mereka dipanggil Abdullah Khan. Entah kau bergabung dengan kami sekarang atau kau harus dibungkam selama-lamanya. Masalahnya terlalu besar dan kami tak boleh ragu-ragu. Entah kau bergabung sepenuhnya dengan kami dengan sumpah kepada salib orang Kristenmu atau mayatmu akan dibuang ke selokan malam ini juga. Dan kami akan bergabung dengan saudara-saudara kami yang memberontak. Tidak ada jalan tengah yang mana pilihanmu. Mati atau hidup? Kami hanya bisa memberimu waktu tiga menit untuk mengambil keputusan. Karena waktu terus berlaru dan semuanya harus selesai sebelum pemeriksaan berikutnya. Bagaimana caraku memutuskan? Kataku. Kalian belum memberitahukan apa yang kalian inginkan dariku. Tapi kalau niat kalian membahayakan keselamatan benteng, aku tidak bersedia ikut. Jadi kalian boleh membunuhku sekarang juga. Niat kami tidak akan merugikan benteng ini, katanya. Kami hanya memintamu melakukan apa yang menjadi tujuan orang-orang senegaramu datang kemari. kami memintamu menjadi kaya. Kalau kau bergabung dengan kami malam ini, kami bersumpah kepadamu demi pisau telanjang ini dan dengan sumpah tiga lapis yang belum pernah dilanggar oleh Sheikh, bahwa kau akan mendapat bagian yang adil dari harta rampasan itu. Seperempat bagian dari harta karun itu akan menjadi milikmu. Kami tidak bisa bersikap lebih adil lagi. Tapi harta karun apa? Tanya aku. Aku sangat siap menjadi kaya kalau kalian tunjukkan caranya. Kalau begitu bersumpahlah, katanya. Demi kerengka ayahmu, demi kehormatan ibumu, demi kepercayaanmu untuk tidak mengkhianati kami dengan perkataan atau perbuatan, baik sekarang maupun kelak. Aku bersumpah, jawabku, asalkan benteng tidak dalam bahaya. Kalau begitu, rekanku dan aku bersumpah kau akan mendapat seperempat bagian dari harta karun yang akan dibagi rata antara kita berempat. Kita hanya bertiga, kataku. Tidak. Dos Akbar harus mendapatkan bagiannya. Kami bisa menceritakan kisahnya padamu sementara kita menunggu kedatangan mereka. Perjagalah di gerbang, Muhammad Singh, dan beri tanda kalau mereka tiba. Beginilah kejadiannya, sahib. Dan ku ceritakan ini padamu karena aku tahu kau telah terikat sumpahmu dan kami bisa mempercaya dirimu. Seandainya kau orang India pembohong, sekalipun kau sudah bersumpah demi semua dewa di kuil palsu mereka, pisau ini pasti sudah menghirup darahmu dan mayatmu akan ada di sungai. Tapi Singh mengenal orang Inggris dan orang Inggris mengenal Singh. Dengarkan apa yang akan ku katakan. ada seorang pria di provinsi utara yang sangat kaya sekalipun wilayahnya kecil. Sebagian harta kekayaannya berasal dari ayahnya dan dia sendiri berhasil mengumpulkan banyak harta. Karena dia seorang yang rendah hati dan lebih suka mengumpulkan emas daripada menghambur-hamburkannya. Sewaktu ada masalah, dia memilih untuk bersahabat dengan kedua pihak, dengan para pemberontak dan dengan pihak Inggris. Tapi menurutnya, tidak lama lagi orang kulit putih akan kalah, karena di seluruh negeri dia tidak mendengar apapun kecuali kematian dan kehancuran mereka. Dan sebagai orang yang berhati-hati, dia menyusun rencana sebegitu rupa sehingga apapun yang terjadi paling tidak separuh hartanya masih akan tetap menjadi miliknya. Dia menyimpan embans dan perak di istananya. Tapi bebatuan paling berharga dan mutiara-mutiara terbaik diletakannya di dalam kotak besi dan dikirim dengan perantaraan orang pelayan terpercaya di Benteng Agra. Harta itu harus disimpan di Benteng hingga negeri ini kembali damai. Oleh karena itu, kalau para pemberontak menang, dia masih memiliki uangnya. Tapi kalau Inggris yang menang, perihasannya akan aman baginya. Setelah membagi harta kekayaannya, dia mengikuti tujuan para pemberontak karena mereka sangat kuat di perbatasan negaranya. Dengan begitu, ingat ini baik-baik sahib, harta itu akan menjadi milik orang yang setia pada keyakinannya. Pedagang palsu ini yang menggunakan nama Ajmed selama perjalanan sekarang ada di kota Agra dan ingin masuk ke dalam Benteng. Dia ditemani saudara angkatku, Dos Akbar, yang mengetahui rasianya. Dos Akbar sudah berjanji untuk mengajaknya malam ini ke samping Benteng dan telah memilih gerbang ini untuk tujuannya. Dia akan segera datang dan dia akan menemani Muhammad Singh dan aku menunggunya. Tempat ini terpencil dan tak seorang pun mengetahui kedatangannya. Dunia tidak akan lagi mengenal pedagang bernama Ajmed tapi harta karun sang raja akan dibagi di antara kita. Apa berdapatmu, sahib? Di Worcestershire, kehidupan seseorang dianggap suci, tapi keadaan sangat berbeda kalau dalam pertempuran. Dan kalau kau terbiasa menyaksikan kematian di mana-mana, entah Ajmed si pedagang hidup atau mati, bukan masalah besar bagiku, tapi harta karun itu menarik hatiku. Dan aku memikirkan apa yang bisa kulakukan di negara asalku dengan harta itu. Dan bagaimana orang-orang sekampungku menetap diriku saat berandalan ini kembali membawa sejumlah besar harta. Oleh karena itu, aku mengambil keputusan. Tapi Abdul Lahan karena menganggapku ragu-ragu terus mendesak diriku. Pertimbangkan sahib, katanya, kalau orang ini ditangkap komandan, dia akan digantung atau ditembak dan perhiasannya diambil pemerintah sehingga tidak ada orang yang diuntungkan olehnya. Nah, karena kita menemuinya lebih dahulu, kenapa tidak kita lakukan saja sisanya? Perhiasannya lebih baik jatuh ke tangan kita daripada ke tangan pemerintah. Jumlahnya cukup banyak untuk menjadikan kita semua kaya raya. Tak seorang pun tahu tentang masalah ini, karena di sini kita terisolasi dari siapapun. Kurang apa lagi? Kalau begitu, katakan lagi, sahib, apakah kau bergabung dengan kami atau kami harus menganggapmu sebagai musuh? Aku bergabung dengan kalian sepenuh jiwa dan ragaku. kataku. Baiklah jawabnya. Kulihat kami percaya padamu bahwa janjimu sebagaimana janji kami tidak akan dilanggar. Sekarang kita hanya perlu menunggu kedatangan saudaraku dan pedagang itu. terima kasih telah menunggu. terima kasih telah menunggu. terima kasih telah menunggu.